Rp1.890.000, sudah diambil berapa? Dua. Dua kali? Rp500.000, berarti Rp1.000.000 ya? Dipakai untuk apa? Pakai bayar hutang. Benar? Rp1.000.000 itu semuanya dipakai untuk bayar hutang? Enggak. Enggak. Ayah Rp100.000, ayah Rp150.000, ayah Rp75.000. Utangnya berapa? Rp100.000, $100.000, Rp100.000, $100.000, $13.000, oh dipakai. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa itu pakai bayar hutang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Khusus Bu Ani enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi dikasih hadiah enggak? Dikasih hadiah enggak. Kasih hadiah? Kok dikasih hadian Siapa nama saya Sekarang Masa besok Bawa Bapak Insinyur Jokowi Dodo Saya pikir enggak tahu Tahu di TV Taunya dari TV Ya setiap hari lihat Bapak di TV Oh setiap hari lihat di TV Iya Mau itu apa Mau sidang Saya lihat Bapak di TV Mau sidang Ya mau sidang pun Apa Nggak tahu tuh Sidang kabinet Oh sidang kabinet Ibu lihat Saya ikut nonton gitu Ikut nonton Di rumah tapi nontonnya Lihat TV di rumah Saat sidang Di rumah Saat sidang Terus lihat di mana Apa lagi Di mana lagi Lihat ke ini Sedang Agustusan Lihat di lapangan Bapak ada Saya bilang Pak Presiden saya disini Oh gitu Pak Presiden saya disini gitu Iya karena saya seorang sendiri nontonnya Oh Ya udah Terima kasih karena bisa jawab tadi Sepedanya diambil Udah Nama saya Udah Gampang banget Nah jangan Jangan-jangan buat Nampir Sobatnya Jangan-jangan Nggak tahu Jawab Keras Jokowi Kompletnya Nih kurang pendeknya Lupa Sinten Lupa Lupa Gatas ngertosnya penyian Pak 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 Jokowi Ingat Terusannya Boten ngertos Boten Boten Sampun mir Kalau mau Tapi Lupa Liput Nih pun Bener gak ya Bener gak ya Nih pun Pedanya diambil Pak Kapur Bapak bisa nyetir mobil Pak Bisa Nyetir mobil Bisa Nyetir motor Bisa Sim Sim punya Sim A punya Sim B punya Sim C punya Wah lengkap Yang gak punya sim Yang gak punya Sim Salabim Maksudnya Sim Salabim ini Gak punya Ini gimana Pak Ya Tidak mungkin Sesuatu itu Instan Gak mungkin Apalagi membangun Negara Instan Langsung Sejahtera Itu juga Tidak mungkin Semuanya harus Melalui Proses 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 Yang panjang Karena ini Ada negara besar Jadi gak mungkin Sim Salabim ada Gak mungkin Sim Salabim langsung Sejahtera Gak mungkin Proses itu yang penting Apalagi Sim Salabim Dari yang ada Terus hilang Gitu gak Apalagi Sim Salabim Kemudian Hilang Wah Itu yang bahaya Masih ada yang main-main Saya gigit Saya sendiri Lewat cara saya Kedua Dengan undang-undang Cipta kerja Akan memudahkan Masyarakat Khususnya Usaha mikro kecil Untuk membuka Usaha baru Regulasi yang Tumpang tindih Dan prosedur yang Rumit Dipangkas Perizinan usaha Untuk Usaha mikro kecil UMK Tidak diperlukan lagi Hanya Pendaftaran saja Sangat simpel Pembentukan PT Atau perseroan terbatas Juga dipermudah Tidak ada lagi Pembatasan modal minimum Pembentukan kooperasi Juga dipermudah Jumlahnya Hanya sembilan orang saja Kooperasi Sudah bisa dibentuk Kita harapkan Akan Semakin Banyak kooperasi Pekerjaan besar Ini harus rampuk Tidak selesai Satu persen pun Sudah Ini ada yang Memang Menghendaki kita Untuk impor Hanya Saya ingatkan Bulat balik Hati-hati Kamu hati-hati Saya ikuti Jangan Menghalangi Orang Ingin Membikin Batu bara Menjadi gas Gara-gara Kamu senang Impor gas Kalau ini Bisa dibikin Yaudah Tidak ada Impor gas lagi Saya kerja apa Pak Ya urusanmu Kamu sudah lama Menikmati ini Dulu subsidi BBM Lebih dari 300 triliun Harga disana Juga 60 ribu Ini subsidinya Saya suruh ngitung Berapa 800 miliar Nyatanya juga Sudah bisa sama Harganya Dulu subsidi Sampai 340 triliun Kenapa Harga juga Tidak bisa sama Ada apa Kenapa Tidak ditanyakan Ya ini harusnya Ditanyakan Tanyanya ke saya Saya jawab Tanyaan gue Cuman Belum Ampung Nama saya Singkat pak Padat Tapi jelas Sinten Namanya Waidi Sinten Waidi pak Waidi Mas Waidi Dari Kabupaten Ngawi Tepannya Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Putih Ngawi Wilayah Timur pak Pali Ngawi Timur Ngawi Timur Ngawi Timur Ke arah mana itu Dari sini Ke barat pak Kira-kira Barat kau Dari Ngawi Ke arah mana Dari kota Ngawi Ke timur Kira-kira 15 kilo 15 kilo Ke arah mana Ke arah Madiun Ke arah Madiun Oh nggih pun Untuk profesi Enggak tanya Enggak tanya profesi Iya pak Ini Sertifikatnya ini Berapa meter persegi 646 meter persegi pak Sampun pak Sebentar Ini Biasanya Waktu duduk Itu apal Tapi Begitu maju Jejer Dengan saya Grogi Di sini lang Semuanya Boa saya terkabel pak Berdiri di Sebelahnya bapak Tadi malam Enggak pun Silahkan Kembali ke tempat Sepedanya enggak pak Saya benar-benar dikasih sepeda ya pak Saya enggak tahu Bapak sepeda atau enggak Ada pak dua tadi Sudah saya cek ya pak Dua tadi Oke pon Pendat setunggal Alhamdulillah Oh saya belum ngecek Penjaringan lah pun ngecek sepeda Pembayaran tunjangan Untuk dokter Untuk dokter spesialis Untuk tenaga medis Segera keluarkan Belanja-belanja Untuk peralatan Segera keluarkan Ini sudah disediakan 70-an triliun Seperti Bansos yang ditunggu masyarakat Segera keluarkan Kalau ada masalah Lakukan Tindakan-tindakan Tindakan lapangan Meskipun sudah lumayan Tapi baru lumayan Ini ekstra ordinary Harusnya 100% Di bidang ekonomi Juga sama Segera Stimulus ekonomi Bisa masuk ke Usaha kecil Usaha mikro Mereka nunggu semuanya Jangan biarkan mereka mati Dulu baru kita Nama saya Rini Angkat tangan gini Biar bisa salaman Kalau Pak Jogowi Gitu loh Ya kalau salaman Salaman aja Salaman Sudah Belum tentu Set 10 tahun lagi Bisa salaman Gitu loh Pak Biar ngumpulkan Tanam padi banyak Kalau gak Kesana Mana bisa ketemu Gitu Perasaan ini Tolong sama Kita harus sama Perasaannya Kalau ada yang berbeda Satu saja Udah Berbahaya Jadi Tindakan Tindakan kita Keputusan Keputusan kita Kebijakan Kebijakan Kita Suasana Adalah harus Suasana Krisis Jangan kebijakan Yang biasa-biasa Saja Menganggap Ini sebuah Kenormalan Apa-apaan Ini Prioritaskan Kesehatan Bukan berarti Mengorbankan Ekonomi Karena Jika kita Mengorbankan Ekonomi Itu sama Saja dengan Mengorbankan Kehidupan Puluhan Juta Orang Ini Bukan Opsi Yang Bisa kita Ambil Sekali lagi Kita harus Mencari Keseimbangan Yang pas Oleh sebab itu Saya dan Seluruh Jajaran Pemerintah Selalu Berupaya Mencari Keseimbangan Itu Tidak Tidak Perusok-soan Akan Melokdown Provinsi Melokdown Kota Atau Melokdown Kabupaten Karena Akan Mengorbankan Kehidupan Masyarakat Tapi Kita Tetap Serius Mencegah Penyebaran Wabah Supaya Tidak Meluas Hasilnya Bagaimana Ini yang Terpenting Rama 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 dari Garut Garut Kenapa kok Lelos-los Gini kan Ya pak Tegang Kenapa Rewas Sering Mengingatkan Keberapa Menteri Tugas kita Bukan hanya Membuat Dan Melaksanakan Kebijakan Tetapi Tugas kita Adalah Membuat Masyarakat Menikmati Pelayanan Menikmati Pembangunan Seringkali Birokrasi Melaporkan Bahwa program Sudah Dijalankan Anggaran Telah Dibelanjakan Dan Laporan Akuntabilitas Telah Selesai Lalu Ditanya Jawabnya Programnya Sudah Terlaksana Pak Programnya Sudah Terlaksana Pak Tetapi Tetapi Setelah Dicek Di lapangan Setelah Saya Tanya Ke Rakyat Ternyata Masyarakat Belum Menerima Manfaat Ternyata Rakyat Belum Merasakan Hasilnya Sekali Lagi Sekali-sekali Kan tampil Ganteng Gak Bapak Iya kan Karena Tadi Banyak Yang Ibu-ibu Yang bilang Ke saya Bapak Sekarang kok Ganteng Biasanya Kan orang Kan ngomong Wajah Tisau Tisau Sekali lagi Saya harus nanya Pertanyaan iseng Memang pengen tahu ini sebenarnya mungkin juga ada yang pengen tahu nih pas lain saya setelah Pak Jokowi menjadi orang penting di negeri ini Bu Riana cemburu nggak sih sama Bapak yang namanya perempuan ya sama naik seribu perak saja demonya sampai 6 bulan saudara-saudara kita yang diwamena yang di pegunan tengah harga 60 ribu diem bertahun-tahun di negara manapun yang namanya ideologi itu harusnya dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga-lembaga itu begitu juga kita mestinya di setiap kementerian mestinya di setiap lembaga mestinya di jajaran TNI jajaran Polri seagung pin semuanya sama pemimpinan harus memegang yang namanya ideologi tanpa juga harus kita sampaikan tetapi rasa memiliki ideologi itu kelihatan tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini tanah kalau ideologinya berbeda-beda mau kemana kita rambutnya agak dingin naikin Siti biar gimana gitu ya dipisikin lagi pak rambutnya diketulkan ayat bahagia apa yang Bapak rasakan ya sama ya tentu saja sangat bahagia kita sangat seneng kita nah berikutnya Pak ini mohon maaf di luar sana itu saya sering mendengar infrastruktur itu tidak bisa dimakan ya memang betul infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan iya dong masa orang disuruh makan aspal orang suruh makan semen ya kan enggak seperti itu infrastruktur memang tidak untuk dimakan tidak untuk dimakan tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang mobilitas orang sehingga semua menjadi lebih mudah menjadi lebih mudah saya tegaskan juga bahwa undang-undang cipta kerja ini tidak melakukan re sentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tidak 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 ada perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan nspk norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah dan penetapan nspk ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah selain itu kewenangan perizinan untuk non perizinan berusaha tetap ada di Pemda sehingga tidak ada perubahan bahkan kita melakukan penyederhanaan melakukan standarisasi jenis dan prosedur tidak jadi selama ada pilkada di Solo saya pulang sekali dan itu malam saya hanya nyekar saja ke orang tua kemudian malam itu juga saya kembali lagi dan nginepnya di Jogja tidak di Solo ya untuk menjaga itu menjaga suara-suara seperti yang tadi sampaikan Rosi tadi Atau Mas Giran luar Pak Jokowi? Ya salah satunya dia ngomong seperti itu Oh ya? Gimana benar-benar? Ya Bapak nggak usah ke Solo dulu Bisa nyanyi? Coba nyanyi Terpesona Aku terpesona Memandang 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 Sepedanya diambil Tanah Tahun ini genap 75 tahun usia PBB 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar Perang dunia kedua tidak terulang kembali 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam Pimpinan Sidang yang terhormat Di usia PBB yang ke-75 ini kita patut bertanya Apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama Belum Konflik masih terjadi Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa Semua cuti Cuti sakit, cuti kawinan, cuti kitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan Dihapuskan Dan tidak ada kompensasinya Saya tegaskan juga Saya tegaskan juga ini tidak benar Hak cuti tetap ada Dan dijamin Kemudian apakah Perusahaan 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 Sudah Sudah Saya bekerja Saya bekerja Mulai dari tingkat yang paling bawah Menumbuhkan tekat saya Bahwa seluruh tenaga kerja di Indonesia harus memiliki keahlian yang cukup Dan mampu mendapatkan pekerjaan dengan tingkat kesejahteraan yang baik Yang baik ini Saya betul-betul minta pada Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis Sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan Saya akan siapkan Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Iyad bahagia apa yang Bapak rasakan? Ya sama Tentu saja sangat bahagia kita Sangat senang kita Nah berikutnya Pak ini mohon maaf Di luar sana itu saya sering mendengar Infrastruktur itu tidak bisa dimakan Ya memang betul Infrastruktur itu kita bangun bukan untuk dimakan Iya dong masak Orang disuruh makan aspal Orang suruh makan semen Ya kan tidak seperti itu Infrastruktur memang tidak untuk dimakan Tidak untuk dimakan Tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja Infrastruktur bisa Mempercepat mobilitas barang mobilitas orang Sehingga semua menjadi lebih mudah Lamun siro Sakti Ojo mateni Meski kuat Jangan menjatuhkan Meskipun kamu sakti Meskipun kamu kuat Jangan suka menjatuhkan Lamun siro Banter Pinter Ojo Disi Meskipun kamu cepat Jangan suka mendahului Yang ketiga Yang ketiga tadi Lamun siro Bersama jajaran pemerintah Bersama jajaran pemerintah Dan para gubernur Kita ngajak ke utara Ada yang ke selatan Ada yang ke barat Ada yang ketiga Mau kemana kita kalau seperti itu Mereka memang Sekolah Ya Kuliah Ya Bekerja Ya Tapi ingat Kita harus ingat Yang mempengaruhi mereka Bukan hanya guru Bukan Sekarang ini Bukan hanya dosanya Bukan Coba lihat lebih dalam lagi Tokoh yang mereka ikuti siapa Karena kedepan 129 juta Anak-anak muda Kalau ini tidak mengerti Masalah ideologi Gak ngerti masalah Pancasila berbahaya Negara ini Semen di Jawa itu Harganya 70 ribu Di Papua Di Pamena Yang atas Langi Jaya Di Puncak Dan sekitarnya Harganya Harganya berapa 800 ribu Jangan go dulu Dan Di atas Wamenah Harganya 2,5 juta Persat Tahun depan Tahun depan Tahun depan Tidak Ternyata tidak semudah itu Tapi kalau kita Ternyata tidak punya Bagaimana Menyelesaikan masalah Beri saya waktu Pasti akan ketemu solusinya 70 ribu 70 ribu Dan di sana 2,5 juta Coba Kenalkan nama saya Ibu Anija Ibu Anija Dapat Dapat bantuan pinjaman berapa 4 juta 4 juta Dipakai untuk apa Untuk jualan kerupuk miskin Jualan kerupuk miskin Jualan kerupuk miskin Aduh Gimana sih namanya kerupuk miskin Kayak Barangnya kayak apa sih Dibawa enggak Dibawa Oh Saya pikirin tadi Dipakai untuk nyimpen uang Ternyata kerupuk miskin Nih Ini di jual berapa Seribu Seribu Indonesia mengecam keras Terjadinya kekerasan Yang terjadi di Paris Dan Nice Yang telah Memakan korban jiwa Yang kedua Indonesia juga mengecam keras Pernyataan Presiden Perancis Yang menghina Agama Islam Yang telah Melukai perasaan umat Islam Di seluruh dunia Yang bisa Memecah belah Persatuan Antara umat beragama Di dunia Di saat Dunia Memperlukan Persatuan Untuk menghadapi Pandemi COVID-19 Dan Kebebasan berekspresi Yang mencederai Kehormatan Kesucian Serta Kesakralan Nilai-nilai Dan Simbol agama Sama sekali Tidak bisa Dibenarkan Walaupun Walaupun Kita berbeda Berbeda Suku Berbeda Ras Berbeda Agama Juga Berbeda Pandangan Dalam keagamaan Tetapi Kita Tetap Saling Menghormati Tetap Bersatu Tetap Rukun Dan Bersama-sama Bergotong-royong Sikap Toleran Adalah Sebuah Keharusan Saling Menghargai Segala Perbedaan Termasuk Perbedaan Keyakinan Saling Menghormati Dan Belajar Dari Orang lain Sehingga Tercapai Kesamaan Sikap Yang Saling Menghormati Dalam Perbedaan Perbedaan Usangan Pados Utangan Padas Pintan Pada Pados Pintan Gang 100 Gang 100 Gang 100 Saya Tanggap Cik Yang Sp SP Anak Sekedap Sekedap Ini Kagum Cant 500 547 tujuh meter persegi untuk pinjam lima ratus ribu nih sekedar-sekedar tahu kan cukup lagi membayar anak-anak sekolah pertanyaan saya cara mengembalikannya gimana lima ratus mereka berpengalipun nanti keip pripon penjenahan Kang Bundi dengan buru kerja pada kerjaan nggak bisa nyicet tiap bulannya kan Yeah mungkin cincet pintar jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan jangan ada yang merasa paling agamis sendiri jangan ada yang merasa paling Pancasila sendiri Semua yang merasa paling benar Dan memaksakan ganda Itu hal yang Biasanya tidak benar Biasanya tidak benar